Jadi, ada sebuah boneka yang sangat mengerikan Dia memakan dan juga menyerang manusia ketika malam hari Jadi, untuk kalian semua yang ada di Minecraft Tetaplah berhati-hati di malam hari Karena bisa saja boneka itu ada di rumah kalian Dan boneka itu berwarna ungu Ini untuk gambar bonekanya Kalian semua harus hati-hati ketika malam hari ya Oke? Wah, seram sekali Ada boneka yang memakan dan menyerang manusia pada malam hari guys Wah, kita semua harus hati-hati Karena bisa saja mereka ada di rumah kita Seram sekali guys Om, om, om Keluar om Wah, ada apa Mipan dan Zuzuzu? Kalian kenapa pencet-pencet bell? Iya, bentar Ada apa Mipan dan Zuzuzu? Tolongin kita om Ini sangat darurat Apa? Sangat darurat? Emangnya kenapa Mipan dan Zuzuzu? Iya om, coba tolongin Mipan Iya om, betul Soalnya ada yang aneh di rumah aku om Aku seperti mendengar suara yang sangat berisik Tapi aku tidak tahu itu suaranya dari mana Suaranya itu seperti suara kucing Wah, yang benar Mipan dan Zuzuzu Oke, ayo kita coba lihat ke rumah kamu Jangan-jangan Itu adalah monster boneka yang akan menyerang kita di malam hari Ayo om, kita bantuin Mipan Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu Langsung aja kita ke rumah Mipan Wah, kira-kira apa yang terjadi sama rumah Mipan ya guys? Apa jangan-jangan Mipan diserang guys? Sama boneka yang memakan dan juga menyerang manusia Baiklah, kita coba cari Suara dia mungkin Mipan Dia akan kucing juga Atau bukan Mipan? Oke, baiklah kita coba cari guys Oh iya betul guys Ada seperti suara aneh disini guys Seperti ada suara monster gitu Ayo kita coba cari Mipan dan Zuzuzu Oke, aku akan coba cari Mungkin ada di atas Ayo kita akan ke atas guys Sepertinya ada di ruang botana om Apa suaranya dari ruang botana? Oh di atas sini tidak ada ya? Bentar, kita coba cari guys asal suaranya Apakah betul dari ruangan botana? Oke, kita akan coba lihat Tidak ada Di ruang botana ini tidak ada yang aneh Mipan dan Zuzuzu Sepertinya bukan Oke, nggak ada, nggak ada Mungkin ada di kamar kamu Mipan Ayo Mipan dan Zuzuzu Kita coba lihat Oh iya, suaranya semakin terdengar Oh jangan-jangan benar Loh, itu apa Mipan? Hati-hati Mipan dan Zuzuzu Wah, itu apa om? Ada kepala Iya Zuzuzu, aku melihatnya juga Itu apa ya guys? Wah, seram sekali Itu seperti boneka yang ada di berita Lihat saja Wah, dia ada di bawah tempat tidur kamu Mipan Seram sekali Oke, Mipan dan Zuzuzu Sepertinya dia tidak tahu keberadaan kita Gimana kalau kita ambil lava Mipan dan Zuzuzu Dan kita langsung menyiram dia dari atas Supaya dia terbakar Iya om, betul Kita bakar dia Betul guys Kita bakar boneka itu guys Wah, seram sekali Boneka itu ada di kamar Mipan Ayo om, kita ambil lava Bagi aku embernya Zuzuzu Ayo kita bertiga harus ambil lava cecepat mungkin Oke, let's go guys Ayo kita ambil lava Lava ada di mana ya? Oh, aku tahu guys Lava ada di sini di depan Oke, kita akan ambil lava guys Kita akan membakar dia Langsung saja kita ambil lava guys Oke, ini dia lavanya Ayo Mipan dan Zuzuzu Let's go Kita lanjut balik ke sana Ayo cepat-cepat Iya om, kita harus cepat Aku tidak mau ada boneka itu di dalam rumah aku Iya Mipan Soalnya boneka itu sangat mengerikan Apalagi ketika malam hari Ayo cepat guys Ini aku sudah memegang lava yang sangat panas Kita siram dia Loh, Mipan dan Zuzuzu Kok tidak ada apa-apa? Loh om, kok dia hilang? Iya, aku juga gak tahu Bonekanya ada di mana om? Wah, aku juga gak tahu Bonekanya hilang Padahal kita belum menyirami dengan lava Mipan dan Zuzuzu Tiba-tiba bonekanya hilang Wah, aneh sekali ya Mipan dan Zuzuzu Tiba-tiba bonekanya hilang guys Kira-kira dia pergi kemana ya? Aku jadi takut Mipan dan Zuzuzu Wah, jadi kita harus gimana nih Mipan dan Zuzuzu? Karena boneka itu sangat mengerikan Boneka itu akan menyerang kita Dan juga memakan kita ketika malam hari Oke, aku punya ide Mipan dan Zuzuzu Bagaimana kalau kita bersembunyi saja di ruangan rahasia? Gimana, kalian setuju tidak? Wah, benar om Kita sembunyi saja di ruangan rahasia Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu Kita langsung saja sembunyi ke ruangan rahasia kita Tapi semoga saja aman ya guys Kita punya ruangan rahasia di bawah tanah Oke, tapi kita akan bersembunyi ketika malam hari saja Wah, Mipan dan Zuzuzu sudah malam Iya om, sudah malam Oke, kita harus hati-hati karena boneka itu ada di rumah Mipan Kita harus sembunyi di bawah ruangan rahasia bawah tanah Ayo kita turun Ayo kita turun Let's go Oke, sepertinya disini sangat aman guys Kita akan bersembunyi disini untuk sementara Mipan dan Zuzuzu Pasti monster boneka itu Tidak akan mengetahui keberadaan kita Oke, Mipan dan Zuzuzu Kita harus bersembunyi disini selama malam hari Besok pagi kita baru boleh keluar ya Mipan dan Zuzuzu Karena monster itu akan menyerang kita ketika malam hari Loh, itu apa lewat? Aku baru saja melihat sesuatu Kalian lihat gak? Guys, kalian lihat gak? Tadi ada yang lewat Coba kalian komen guys Wah, itu barusan apa om? Lihat, aku lihat Ih, aku juga gak tahu Ayo kita coba dekati Mipan dan Zuzuzu Apakah itu adalah monsternya? Atau bukan? Oke, semoga saja bukan Pasti itu cuma ilusi doang om Iya Mipan, sepertinya cuma ilusi Bentar, gak ada apa-apa Kosong Tidak ada apa-apa Mipan dan Zuzuzu Aku tidak melihat sesuatu yang aneh disini Tidak ada yang aneh ya guys Sepertinya yang tadi kita lihat Ternyala ilusi dan bawangan saja Kalian lihat juga gak guys? Oke, gak ada apa-apa guys Itu apa guys? Oh no Itu apa Mipan dan Zuzuzu? Tidak, itu bonekanya Wah, kabur guys Wah, aku masih selamat Tidak Mipan dan Zuzuzu Monster itu mengetahui keberadaan kita Dia tahu rumah aman kita Wah, sangat gawat Ternyata rumah aman kita ini sangat tidak aman Walaupun sudah di bawah tanah Iya om, kok dia bisa kesini ya om? Padahal tempat ini sangatlah kecil Iya, betul sekali Kita beruntung dia gak bisa kesini Karena ini sangat kecil guys Tapi kenapa dia bisa tahu ya guys Kalau kita ada di bawah tanah? Wah, seram sekali Sepertinya tempat rahasia kita sangat tidak aman Dan gampang ketahuan Bagaimana caranya Supaya dia tidak tahu sama rumah rahasia kita ya Mipan dan Zuzuzu Untuk kita bertahan hidup selama malam hari Aku tahu om, sangat mudah Gimana kalau kita buat rahasianya di pohon saja Karena kalau kita buat rumah rahasia di dalam pohon Dia pasti tidak akan tahu Kalau kita sedang di dalam pohon Pasti dia akan mengira itu adalah pohon biasa Wah, itu yang sangat bagus Mipan dan Zuzuzu Ayo kalau gitu kita keluar Dan kita langsung membuat di dalam rumah pohon Ayo let's go Kita naik ke atas Ayo cepat Sebelum monster itu mengejar kita Pasti dia akan mengejar kita guys Wah, sudah siang hari ternyata Untung saja sudah siang hari Ayo Mipan dan Zuzuzu Langsung saja guys Kita bakalan mencari pohon Dan kita membuat rumah rahasia Supaya kita tidak diserang sama boneka itu ya guys Boneka catnap Nah, lihat Disana banyak pohon Mipan dan Zuzuzu Ayo kita coba buat rumah rahasia pohon disana saja Let's go guys Kita akan membuat rumah aman di dalam pohon Oke, berarti kita harus membuat pohon raksasa ya Mipan dan Zuzuzu Oke, kita kesini saja guys Oke, kita akan buat disini mungkin pohon raksasanya ya Pohon yang mana om Kita harus membuat pohon sendiri Mipan dan Zuzuzu Tapi pohonnya yang harus besar gitu Oke, mungkin disini sangat aman Mipan dan Zuzuzu Ayo kita buat Nah, jadi guys Di video kali ini Kita bertiga akan membuat rumah aman di dalam pohon guys Yaitu adalah rumah rahasia Supaya boneka catnap itu tidak akan tahu keberadaan kita Dan kita akan aman Jadi, buat kalian semua yang lagi nonton Jangan lupa like video ini dulu yang banyak ya guys Dan juga subscribe Bantu kita supaya kita aman dari boneka itu pada malam hari guys Karena dengan tekan tombol like Kalian akan berbuat baik kepada kita bertiga Dan orang baik pasti akan masuk surga guys Jadi, aku dahin yang sudah like video ini akan masuk surga ya guys Amin Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu Kita buat pohon yang super-super besar Wah, emang ini bisa membuat pohon super besar? Ya ampun, ini mah masih belum besar Lihat, pohonnya masih kecil sekali Gimana kalau kita buat sendiri yang lebih besar? Nih Mipan dan Zuzuzu Kalian lihat aku ya Kita langsung saja buat yang lebih besar Mungkin seperti ini guys Nah, mungkin ini sangat besar dan sangat bagus Mipan dan Zuzuzu Mungkin catnap akan melihatnya Hanya seperti pohon besar biasa guys Padahal ini adalah pohon yang sangat besar Ntar, ini menurut aku masih belum besar guys Kita bikin yang lebih besar Karena disini nanti akan ada kamar kita bertiga Oke, dan juga nanti kita akan buat jendela ya guys Supaya kita bisa melihat catnap dari dalam guys Kalau ada jendela Nah, kita akan membuat seperti ini guys Pohon besarnya Ayo Mipan dan Zuzuzu Kita buat yang tinggi guys Oke, let's go Aku sudah sangat tidak sabar guys Untuk membuatnya Bentar, mungkin kita bisa pakai kayu Yang tidak ada ininya ya Tidak ada potongannya Nah, ini Mipan dan Zuzuzu Pakai ini aja, nggak ada potongannya Ini lebih enak guys Let's go Kita bikin ke atas yang sangat tinggi guys Nah, segini mungkin cukup ya guys Oke, kita lanjut lagi guys Kita buat lagi guys Sebelum malam hari Kita harus buat dengan cepat guys Karena kalau sudah malam hari Yang ada monster itu datang Dan menyerang kita semua Oke, kita harus cepat guys Catnap ada di sekitar sini guys Aku takut sekali guys Semoga saja tidak akan ketahuan ya guys Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis Dan kalian nilai guys Apakah rumah ini sangat rahasia Dan sangat aman atau tidak ya guys Kita akan coba bikin temboknya dulu Yang sangat tinggi guys Oke, kita bikin tembok yang tinggi Dan nanti di dalamnya Baru kita buat rumah kita masing-masing guys Nanti ada kamar kita Kamar kita bertiga guys Jadi satu lantai, satu kamar Lalu di paling atas nanti ada dapur mungkin ya guys Kita buat dapur Lalu nanti kita bikin apa lagi ya guys Mungkin kita bikin ruang tamu guys Di paling bawah Catnap pasti tidak akan tahu guys Kalau pohon besar ini adalah rumah rahasia kita Oke guys Ini dia pohonnya sudah jadi guys Besar sekali kan guys Sekarang kita tinggal kasih pohon-pohonannya saja Let's go guys Kita kasih pohon-pohonannya Seperti ini guys Oke, kita harus cepat guys Karena sebentar lagi malam hari Dan catnap akan menyerang kita Aku takut guys Kita harus cepat guys Oke, abis ini kita langsung saja dekorasi bagian dalamnya ya guys Oke, aku akan coba masuk ke bagian dalam Wah, bagian dalam ini sangat gelap Oke, kita bikin lantainya dulu guys Oke, bentar Aku akan coba membuat neck vision guys Oke, aku sudah menggunakan neck vision guys Bentar, kita akan coba buat lantainya ya guys 45 Oke Oke, ini lantai 2 Mipan dan Zuzuzu Kita bikin lantai 2 Oke, satu, dua, tiga, empat, lima Oke, ini lantai 3 Kira-kira kita dapat berapa lantai ya guys Oke, satu, dua, tiga, empat, lima Ini lantai 4 guys Wah, sepertinya bakalan luas sekali guys Satu, dua, tiga, empat, lima Oke, ini lantai 5 guys Oke, kita lanjut lagi Satu, dua, tiga, empat, lima Wah, lantai 6 Oke, ada lantai 6 guys Nah, jadi lantai pertama ini adalah ruang tamu Lantai kedua adalah rumah aku Rumah Zuzuzu dan rumah Mipan Disini adalah dapur Dan di atas mungkin tempat bermain ya guys Untuk kita melihat-melihat pemandangan Oke, disini kita akan buat tangganya guys Kita akan coba lihat Apakah kita bisa menggunakan tangga ini guys Seperti ini Oke, ini kita buat tangganya Seperti ini guys Nah, ini adalah tangganya guys Jadi tangganya seperti ini guys Oke, naik ke atas Dan kita tinggal buat seterusnya guys Oke, pasti catnap tidak akan tahu guys Semoga saja Dan nanti kita buat jebakan untuk catnap guys Supaya catnap itu bisa kita ini guys Bisa kita penjara ya guys Karena kita selalu susah untuk melawan catnap Catnap adalah monster yang sangat kuat guys Dia boneka yang sangat kuat di dunia Oke, sudah guys Ini udah paling atas ya Harusnya paling atas gak usah Loh, udah ya om? Iya Aku juga tidak sadar guys Ini udah paling atas Oke, lihat guys Keren kan guys Ada berapa lantai ini? Tinggi banget guys Oh iya, setiap lantai Kita akan coba buatin jendela ya guys Oke, langsung saja Kita kasih kaca Supaya kita tuh bisa melihat ke bagian luar guys Oke, mungkin jendelanya itu seperti ini guys Dan seperti ini guys Tiga Oke, tiga seperti ini guys Jendelanya ya guys Setiap lantai Masa saja kita bikin Ini juga Kita hancurin Ini juga Oke, seperti itu guys Kita bikin di setiap lantai ada jendelanya guys Supaya kita bisa melihat monster catnap dari atas sini guys Ketika malam hari Jadi kita bisa tahu boneka itu lagi ngapain guys Nah, sudah guys Kita tinggal kasih kaca-kacanya saja guys Kita kasih kaca-kaca seperti ini Ini juga Kita kasih kaca Jadi dari rumah pohon ini guys Kita bisa melihat ke bagian kota kita guys Kita bisa lihat catnap Boneka yang sangat mengerikan dari atas sini Keren sekali kan guys Oke, sepertinya sudah semua guys Oke, semuanya sudah kita kasih kaca guys Kita tinggal membuat disini adalah pintu masuknya guys Oke, aku akan coba lihat dari luar Wah, keren sekali ya guys Ini seperti rumah di dalam pohon Hahaha Catnap adalah monster yang tidak akan menyadari guys Kalau ini adalah rumah Keren ya guys Lihat, seperti hotel Oke guys Kita akan bikin ruang tamu disini ya guys Untuk pintunya kita akan menggunakan pintu yang kayak kayu juga guys Seperti ini Supaya tidak terlihat Oke, kamar mandi lantai berapa om? Kamar mandi lantai yang hampir ke atas Sebelum paling atas Zuzuzu Oke, kita akan dekor disini Ruang tamu kita untuk menonton TV guys Oke, langsung aja kita cari TV Ini dia untuk TV-nya Seperti ini guys Kita kasih TV disini Dan untuk duduk-duduknya guys Sofanya Oke, ini adalah sofanya Untuk kita bertiga nonton TV guys Seperti ini guys Keren kan? Tapi seperti kejauhan guys Oke, seperti ini Lalu kita kasih kulkas Karena kita sangat suka minum dingin guys Oke, ini kulkas Kita taruh guys Lalu di ruang tamu Biasanya ada apa lagi ya guys? Ada kipas angin mungkin Kita akan taruh kipas angin di atas sini guys Supaya tidak panas Oke, lalu berikutnya Kita akan membuat Mungkin kita kasih PS5 guys Untuk kita bernahun PS5 Jangan lupa kita tumbuhan juga guys Nah, ini dia Kita jangan melupakan tumbuhan guys Supaya bagus dan estetik guys Oke, ruang tamu kita sudah jadi guys Sama tempat sampah Supaya kita tidak buang sampah sembarangan ya guys Wah, keren sekali kan guys Sangat indah dan minimalis Tidak terlalu rame guys Oke, ini dia sudah Dan ini adalah kamar untuk kita guys Oke, kita kasih tulisan disini guys Kamar aku DAF Oke, ini adalah kamar aku Disini adalah kamar Zuzuzu guys Oke Dan di atasnya lagi adalah kamar Mipan guys Oke, kamar mandi sedang didesain Wah, lihat guys Ada kolamnya Ada mesin cucinya juga ya guys Ini kamar Mipan Dan ini adalah kamar Zuzuzu Dan ini kamar aku guys Langsung saja kita dekor kamar aku ya guys Oke, kamar aku mau ada komputer gaming guys Seperti biasa Karena aku sangat suka bermain game Oke, aku akan membuat Di bagian sini adalah ruangan komputer aku guys Jangan lupa kita kasih kursi gaming Lalu kita akan bikin kasur aku Aku akan menggunakan kasur yang warna putih Disini aku akan menggunakan kasur aku Wah, keren guys Kasurnya sangat besar Lalu table Oke, ini dia untuk alarmnya Kita taruh Lalu di sebelah kanannya Nah, mungkin aku pakai ini saja guys Wah, sudah kelihatan bagus ya guys Kamar aku Padahal masih biasa saja Kita akan coba kasih lukisan guys Oke, kita akan kasih lukisan yang sangat besar disini guys Oke, ini dia Sudah sangat bagus guys Tapi kasur aku seperti biasa saja ya guys Mungkin kita harus desain kasur aku Biar kelihatan bagus guys Oke, bagaimana kalau kasur aku itu seperti ini guys Lalu kita kasih kasur baru disininya Nah, seperti ini guys Kasur aku baru kelihatan keren ya guys Sudah sangat bagus Oke, kasur aku sudah Sama kipas angin guys Supaya aku tidur tidak kepanasan di dalam sini Lalu kita kasih jam juga Supaya aku bisa lihat jam Oke, kita taruh di tengah-tengah jamnya Dan kita taruh apa lagi ya guys Tempat sampah Untuk aku buang sampah guys Oke, kita taruh sini Oke, sudah guys Kamar aku seperti ini saja Simple ya guys Oke, Zuzuzu Aku sudah selesai membuat kamar aku Oke, ini Zuzuzu lagi membuat kamarnya Dan ini adalah kamar Mipan Oke, Mipan Sekarang kamu tinggal dekor kamar kamu Udah jadi om kamar mandi Wah, ini kamar mandi kita guys Keren sekali kan Kamar mandi kita buat Oke, udah keren ini guys Sudah sangat lengkap Kita tinggal menunggu kamar buatan Mipan dan Zuzuzu ya guys Habis itu Kita tinggal bersemunyi disini saja Ketika malam hari Lihat guys Keren banget kan Dijamin pasti aman disini guys Oke guys Akhirnya rumah rahasia kita Jadi juga guys Rumah di dalam pohon Ini dia Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu Kita lihat dulu guys Kalian nilai ya guys Seberapa bagus rumah pohon kita Nah, ini dia Ini adalah lantai pertamanya Ayo Mipan dan Zuzuzu Masuk Lantai pertama adalah ruang tamu guys Sepertinya ini rumah jamur om Hahaha Iya guys Daunnya seperti jamur Tapi tidak apa-apa Ketnet tidak akan tahu Oke guys Ini adalah ruang tamunya Ada TV disini Di lantai dua ini adalah kamar aku guys Nah, kamar aku seperti ini ya guys Disini ada rumah Zuzuzu guys Di lantai tiga Wah, keren juga Lihat guys Tempat tidurnya Zuzuzu Oke, selanjutnya ada lagi guys Disini adalah kamar Mipan Wah, kamar Mipan sangat rame guys Dan disini adalah tempat tidurnya Hahaha Sepertinya kamar aku yang paling biasa saja ya guys Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya guys Ini dia Ada kamar mandi guys Jadi disini tempat kita untuk mandi dan juga buang air guys Oke, ini adalah kamar mandinya Dan disini ada kolam renang guys Untuk kita berendam Hahaha Keren banget kan guys Rumah dalam pohon kita Oke, kita akan lanjut lagi ke lantai terakhir guys Disini masih kosong Jadi ini tuh sebenarnya buat melihat-lihat saja guys Kita untuk melihat sebuah pemandangan Nah, coba kalian komen guys Di lantai paling atas ini Kira-kira buat apa ya guys Dan kalian nilai dari 1 sampai 10 berapa Oke guys Loh om, lihat sudah malam Wah, iya guys Sudah malam Ayo Mipanda Zuzuzu Kita coba ke kota Kita lihat Catnap itu ada atau enggak ya Mipanda Zuzuzu Wah, ternyata ada Mipanda Zuzuzu Lihat Itu catnapnya Wah, seram sekali guys Catnap Ayo coba kejar aku kalau bisa Kamu tidak akan tahu tempat rahasia aku Catnap Oh no Kabur guys Aku dikejar catnap Kabur guys Ayo kita bersembunyi di dalam rumah pohon Dia pasti tidak akan tahu guys Let's go guys Kabur guys Kabur Aku dikejar sama monster catnap Oke, kita akan masuk guys Ke dalam rumah pohon kita yang sangat aman ini dari catnap guys Karena dia tidak akan tahu Kita akan lihat guys Apakah dia tahu atau tidak ya Oke, kita akan coba lihat dari atas sini guys Kemana catnap itu berada Oke, aku tidak bisa melihatnya Oh, itu dia Aku melihatnya Mipanda Zuzuzu Kalian lihat tidak Catnap sedang mencari kita Hahaha Lihat guys Catnap tidak bisa mengetahui keberadaan kita Wah, dia ngapain disitu ya guys Serem banget bonekanya Sangat besar Untung saja kita berhasil membuat rumah yang sangat aman ini Lihat, dia tidak akan tahu kalau kita di dalam sini guys Karena ini hanyalah sebuah pohon biasa Kalau dia lihat Hahaha Yeay, kita berhasil guys Wah, lihat dia seperti melihat ke arah sini ya guys Tapi lihat dia biasa saja Dia tidak curiga guys Karena dia hanya melihat sebuah pohon Yeay, kita berhasil om Betul Mipanda Zuzuzu Kita berhasil guys Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya ya guys Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya Bye-bye guys Dadah Sub indo by broth3rmax